Intro Sejahtera bagi kita semua Saya ucapkan selamat datang untuk seluruh peserta pelatihan dan nara sumber pada pagi hari ini Yang terhormat Bapak Burhanuddin Harahap, SHMH, MSI, PhD, Kepala UPT Perpustakaan UNS Yang terhormat Ibu Nita Triana Dewi, SE, Subkoordinator Subbagian Tata Usaha UPT Perpustakaan UNS Yang kami hormati narasumber pelatihan pada pagi hari ini Ibu Mas Riatun, SOS, MIP, Pustakawan Ahli Majia UPT Perpustakaan UNS Yang kami hormati Bapak-Bapak Ibu-Ibu Koordinator Bidang di Lingkungan UPT Perpustakaan UNS Yang kami hormati Bapak-Bapak Ibu-Ibu Pustakawan dan Staff UPT Perpustakaan UNS Dan yang kami banggakan seluruh peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat berupa kesehatan, keselamatan Sehingga pada pagi hari ini, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024 Kita dapat berkumpul di ruang Zoom Meeting Untuk mengikuti rangkaian kegiatan online literasi seris Dengan tema Pemanfaatan SNI Corner dalam dunia pendidikan dan bisnis Bapak-Ibu yang kami banggakan Perkenalkan, saya Arief Prasetyo Tomoh Yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini Selanjutnya, sebelum memulai acara Akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini Yang pertama, pembukaan oleh MC Yang kedua, doa Yang ketiga, foto bersama Yang keempat, acara inti Pemaparan oleh Ibu Mas Riatun Esos MIP Yang kelima, diskusi dan tanya jawab Yang keenam, penutup oleh MC Hadirin yang kami hormati Sebelum memulai acara hari ini Marilah kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa, dimulai Berdoa, selesai Alhamdulillahirrahmanirrahim Semoga dengan doa tadi Acara ini dapat berjalan dengan lancar Dan memberikan manfaat bagi kita semua Amin Hadirin yang berbahagia Acara selanjutnya yaitu Sesi foto bersama Kami mohon di sesi foto bersama ini Seluruh peserta Berkenan mengaktifkan kamera Untuk pengambilan gambar Untuk pengambilan gambar Akan dilakukan oleh operator Kepada operator Dipersiakan untuk mengambil gambar Sudah siap? Saya mulai hitungan pada Hitungan yang ketiga Satu Dua Tiga Slide selanjutnya Satu Dua Tiga Slide selanjutnya Satu Dua Tiga Slide yang terakhir Satu Dua Tiga Terima kasih Tepada hadirin yang berbahagia Acara selanjutnya adalah Acara inti penyampaian materi Dengan tema Pemanfaatan SNI Corner Dalam Dunia Pendidikan dan Bisnis Pemaparan materi Akan disampaikan oleh Ibu Mas Riatun Esos MIP Beliau adalah Pustakawan Ahli Madia Universitas 11 Maret Apakah Ibu Mas Riatun Sudah bergabung? Alhamdulillah Sudah siap ya Bu Kepada Ibu Mas Riatun Esos MIP Waktu kami persilahkan Untuk menyampaikan materi Terima kasih Waktu yang telah diberikan Kepada saya Sebelumnya Kami penjatkan Puji syukur Atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang telah melimpahkan Rahmatnya Kepada kita semua Sehingga kita bisa hadir Pada acara literasi Online series Pada pagi hari ini Kepada Bapak Burhanuddin Harahab Sebagai Kepala UBT Perpistakaan Yang kami hormati Kepada Ibu Nita Indriati Subkoordinator Yang kami hormati Dan kepada Ibu Koordinator Yang kami Ibu-Ibu Koordinator Yang kami hormati Dan juga Kepada hadirin semua Yang kami hormati pula Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Dan salam kebajikan Sebelumnya Kami izin Share dulu Untuk materi Bapak Ibu Pada kesempatan ini Saya akan memberikan Sedikit Sharing informasi Tentang pemanfaatan SNI Corner Dalam dunia pendidikan Dan bisnis Sebelumnya Perkenalkan Kami Mas Riyato Dari Pustakawan UNS Akan memberikan Sedikit informasi Yang berkaitan Dengan Pemanfaatan SNI Corner Kenapa saya Akan memberikan Informasi Yang berkaitan Dengan SNI Corner Karena Memang Kami ditugasi Untuk Pengelolaan Di SNI Corner Akan tetapi Di dalam Kesehariannya Yang saya Lihat di Lapangan Kebetulan Saya berdugas Di Lantai Satu Utara Di sini Kita sudah Background Daripada SNI ini Sudah kita Pasang di Lantai Satu Utara Akan tetapi Banyak Mahasiswa Yang Belum Begitu Mengetahui Apa Manfaat Daripada SNI itu Sendiri Karena Banyak Mahasiswa Yang mungkin Pada saat Ini Yang Diketahui Hanyalah Website Yang berkaitan Dengan Perkustakan Itu Sendiri Atau Mungkin Bisa Jadi Mereka Mahasiswa Yang Masih Kebanyakan Belum Menggunakan Informasi Di dalam Menunjang Kegiatan Belajarnya Ini Berkaitan Dengan Standarisasi Mungkin Dikarenakan Hal itu Sementara Sebenarnya Untuk Bidang Standarisasi Di sini Bisa Dimanfaatkan Oleh Baik Itu Konsumen Maupun Produsen Jadi Tidak Tidak Hanya Sebagai Produsen Saja Kita Sebagai Konsumen Pun Itu Sebenarnya Kita Juga Menggunakan Ini Bisa Dilihat Dari Mana Kok Kita Konsumen Kok Juga Menggunakan Standarisasi Kita Kan Sebagai Pengguna Bahwa Produk Produk Yang Ber SNI Tersebut Biasanya Rata Rata Ada Yang Di Dalam Kemasan Dalam Hal Minuman Yang Minuman Ini Rata Rata Kan Sudah Ber SNI Jadi Kita Memanfaatkan Hal Tersebut Agar Kita Terselamatkan Daripada Kesehatan Kita Ini Dari Segi Konsumen Contoh Siapa Konsumen Yang Ada Di Dalam Hal Tersebut Ini Kita Contohkan Di Dalam Foto Ini Mungkin Pengunjung Yang Ada Di Perpustakaan Di Sini Ada Dari SMA Yang Library Tour Ini Bisa Jadi Dikatakan Sebagai Konsumen Dan Juga Yang Dikatakan Sebagai Produsen Itu Siapa Itu Kira-kira Bisa Itu Dari UMKM Bisa Dari Masyarakat Umum Bisa Juga Dari Fakultas Yang Ada Di UNS Di Sini Yang Mereka Sudah Memunculkan Suatu Produk Tertentu Di Sini Rata-rata Yang Sudah Kita Ketahui Jelas Itu Fakultas Seperti Fakultas Teknik Atau Fakultas Pertanian Prodi Agrotehnologi Khususnya Disinilah Yang Melatar Belakangi Saya Di Dalam Memunculkan Suatu Judul Ini Yang Berkaitan Dengan Pemanfaat SNI Corner Di Perpustakaan Perguran Tinggi Dalam Dina Pendidikan Dan Bisnis Khususnya Di Perpustakaan UNS Selanjutnya Apa sih Sebenarnya SNI Corner Tersebut Nah Ini Adalah Background Yang Ada Di Perpustakaan UNS SNI Corner Merupakan Outlet Informasi Standarisasi Bidang Dalam Penilaian Kesesuaian Yang Menyediakan Informasi Terpadu Satu Pintu Baik Dalam Bentuk Dokumen Fisik Maupun Melalui Aplikasi Portal SNI Pengertian Mengenai Standar Standarisasi Dan Standar Nasional Atau Disebut SNI Sebagaimana Dimuat Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian Standar Nasional Indonesia Yang Selanjutnya Disebut SNI Adalah Struktur Yang Ditetapkan Oleh BSN Dan Berlaku Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Sementara SNI Itu Sendiri Bisa Merupakan Dokumen Standar Teknis Yang Disusun oleh Perwakilan Produsen Konsumen Regulator Akademisi Praktisi Asosiasi Dan Lain-lain Yang Diwadahi Dalam Komite Teknik Sehingga Standar Ini Dapat Dibunakan Untuk Menilai Dan Menguji Suatu Produk Yang Dimiliki Oleh Pelaku Usaha Atau Pemilik Merk Dagang Ini Apabila Bagi Seorang Produsen Seorang Produsen Yang Akan Menerbitkan SNI Ini Harus Bergabung Terlebih Dahulu Atau Berada Di Dalam Suatu Komunitas Tertentu Sesuai Dengan Produk Yang Akan Dimunculkan Untuk Pembahasan Selanjutnya Apa Itu Pemanfaat SNI Corner Dalam Dunia Pendidikan Dan Bisnis Dalam Hal Ini Kami Akan Membahas Melalui Empat Kategori Yaitu Yang Pertama Standarisasi Bidang Pendidikan Atau Manfaat Informasi Standarisasi Bidang Pendidikan Bagi Sektor Masyarakat Secara Umum Yang Kedua Standarisasi Bidang Perindustrian Yang Bisa Dimanfaatkan Informasi Tersebut Bagi Sektor Masyarakat Sebagai Produsen Yang Ketiga Standarisasi Bidang Perdagangan Yang Bisa Dimanfaatkan Oleh Pemasok Atau Pedagang Standarisasi Dalam Bidang ITTEC Yang Bisa Dimanfaatkan Oleh Konsumen Atau Pengguna Standarisasi Bidang ITTEC Yang Bisa Dimanfaatkan Oleh Ilmuwan Dalam Hal Ini Kira-kira Manfaat Apa Saja Yang Bisa Dimanfaatkan Oleh Masyarakat Secara Umum Bidang Standarisasi Yang Berkaitan Dengan Pendidikan Tersebut Disini Ada Lima Poin Yang Pertama Bisa Memperlancar Transaksi Arus Barang Dan Jasa Dalam Perdagangan Domestik Maupun Internasional Selain Itu Berguna Untuk Menghilangkan Hambatan Teknis Dalam Perdagangan Melalui Harmonisasi Standar Yang Kedua Membantu Mempercepat Desiminasi Sistem Manajemen Teknologi Dan Inovasi Yang Ketiga Meningkatkan Daya Saing Bisnis Dengan Fokus Terhadap Mutu Keamanan Keselamatan Kesehatan Dan Pelestarian Lingkungan Yang Keempat Memfasilitasi Penilaian Dan Pembuktian Kesesuaian Dan Optimalisasi Infrastruktur Standarisasi Nah Hal ini Bisa Kami Contohkan Di dalam Portal SNI Bisa kita Lihat Kira-kira Yang bisa Dimanfaatkan Karena Kita Di Lingkungan Perpustakaan Kita Bisa Melihat Contoh Yang Ada Di Perpustakaan Perguruan Tinggi Di dalam Perpustakaan Perguruan Tinggi Apabila Mengadakan Suatu Akreditasi Misalnya Nah Ini Bisa Kita Gunakan Sebagai Acuan Bisa Kita Gunakan Sebagai Referensi Apa Saja Kira-kira Yang Dibutuhkan Di dalam Kita Nanti Akan Melakukan Akreditasi Dan Di sini Sebenarnya Tidak Hanya Perpustakaan Perguruan Tinggi Di dalam SNI Di sini Sudah Ada Perpustakaan Desa Perpustakaan Keliling Perpustakaan Umum Perpustakaan Sekolah Karena Di sini Kita Lingkup Perpustakaan Perguruan Tinggi Kita Contohkan Ini Adalah Perpustakaan Perguruan Tinggi Ini Berada Pada SNI Nomor 7330 2009 Nanti Kalau Kita Menginginkan Lebih Jauh Untuk Apa Saja Informasi Yang Ada Di Dalamnya Kita Buka Secara Langsung Melalui Portal Ini Salah Satu Yang Kami Contohkan Bahwa Standarisasi Ini Bisa Standarisasi Dalam Kaitannya Dengan Pendidikan Bisa Kita Manfaatkan Selanjutnya Untuk Standarisasi Bidang Perindustrian Ini Bisa Dimanfaatkan Oleh Masyarakat Sebagai Produsen Siapa Masyarakat Sebagai Produsen Kita Yang Bisa Memunculkan Suatu Produk Tertentu Manfaat Apa Saja Apabila Kita Bisa Memunculkan Produk Tersebut Di Dalam Bidang Perindustrian Manfaat Daripada Standarisasi Tersebut Ada Sembilan Yang Di Sini Memberikan Kemudahan Dalam Membuat Prosedur Dengan Format Yang Sudah Siap Dapat Mengurangi Peralatan Serta Waktu Persiapan Pada Lini Produksi Mengefektifkan Pemeriksaan Dan Pengujian Serta Produk Pengendalian Mutu Memungkinkan Mengadakan Bahan Bagus Seperti Material Dan Komponen Lainnya Mengurangi Persediaan Dan Sisa Material Komponen Dan Produk Akhir Memfasilitasi Pelatihan Bagi Staff Operator Mengurangi Biaya Pada Pekerjaan Administratif Memfasilitasi Pemasaran Dan Meningkatkan Keperjayaan Konsumen Dan Mendorong Tercapainya Produktivitas Yang Lebih Tinggi Nah Disini Kami Contohkan Di Dalam Nomor Tiga Dapat Mengefektifkan Pemeriksaan Dan Pengujian Serta Prosedur Nah Apabila Kita Sudah Mempunyai Produk Tertentu Seperti Garam Industri Misalnya Ini Kita Contohkan Yang Sudah Ada Di SNI Bahwa Ada Suatu Produk Garam Industri Aneka Pangan Apabila Bapak Ibu Semuanya Memproduksi Salah Satu Produk Garam Industri Yang berkaitan Dengan Aneka Pangan Dan Mengacu Daripada SNI Di Sini Akan Tidak Akan Ada Pemeriksaan Lagi Yang Lebih Jauh Karena Sudah Ada Levelnya SNI Tersebut Ini Manfaat Daripada Apabila Kita Mempunyai Suatu Produk Tertentu Dengan Sudah Berlabelkan SNI Ini Bapak Ibu Selanjutnya Standarisasi Bidang Perdagangan Yang Bisa Dimanfaatkan Oleh Pemasok Atau Perdagang Ada 10 Poin Di Sini Seperti Mengefektifkan Pemeriksaan Pengadaan Yang Lebih Mudah Mengurangi Investasi Penyederhanaan Pelayanan Pengurangan Biaya Fasilitasi Di dalam Perluasan Pasar Dan Sebagainya Disini Ada 10 Ini Kami Contohkan Ini Di dalam SNI Disini Ada Perdagangan Kayu Kayu Nama Kayu Perdagangan Pendukung Di bidang Kehutanan Dan Sebagainya Ini Kami Contohkan Adalah Dalam Hal Nama Kayu Perdagangan Disini Ada Di SNI 8361 Jadi Apabila Bapak Ibu Semuanya Atau Bagi Pedagang Yang Sudah Mempunyai Merk SNI Tidak Akan Ada Pemerik Ada Tidak Akan Ada Kesulitan Di Dalam Seperti Perluasan Pasar Dan Sebagainya Di Dalam Kita Memasarkan Selanjutnya Untuk Standarisasi Yang Berkaitan Dengan IPTEC Yang Bisa Dimanfaatkan Oleh Konsumen Disini Ada 7 Poin Di Antaranya Seperti Dapat Memudahkan Pemilihan Produk Bermutu Mengefektifkan Pemeriksaan Dan Pengujian Pengadaan Yang Mudah Dengan Biaya Lebih Rendah Penyederhanaan Pelayanan Mengurangi Investasi Di Dalam Inventory Dasar Untuk Bertransaksi Dan Mengurangi Perselisihan Dan Kesalahpahaman Untuk Konsumen Kami Mencontohkan Disini Adalah Yang Berkaitan Dengan Teknologi Informasi Di Dalam Manajemen Pelayanan Karena Kita Sebagai Pelayan Kita Sebagai Pelayan Di Dalam Perpustakaan Di Dalam Sebuah Perguruan Tinggi Apabila Kita Sudah Mengacu Dengan Standar Nasional Disini Kita Tidak Akan Mengalami Problema Kita Contohkan Untuk Referensi Teknologi Informasi Yang Berkaitan Dengan Manajemen Layanan Disini Berada Pada SNI ISO 200001 2018 Disini Bapak Ibu Fungsi Daripada Kita Memanfaatkan Suatu SNI Yang Ada Disini Tergantung Daripada Produk Apa Yang Akan Kita Manfaatkan Bisa Kita Pilih Sesuai Dengan Kondisi Kita Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Selanjutnya Disini Kita Contohkan Dari Tadi Yang Sudah Saya Sampaikan Bahwa Fakultas Yang Sudah Mempunyai Produk Tertentu Di UNS Disini Adalah Dari Program Agro Teknologi Mereka Membuat Sebuah Pupuk Pupuk Yang Dinamakan Porpen Matewa Disini Mahasiswa Yang Tergabung Dalam Tim Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan Mereka Telah Memproduksi Porpen Matewa Dan Mereka Juga Sudah Dilakukan Melalui Uji Laboratorium Akan Tetapi Disini Apakah Mereka Sudah Mendaftarkan Untuk Produk Tersebut Dengan Label SNI Ini Mungkin Bisa Kita Teliti Lebih Jauh Lagi Tapi Kalau Saya Browsing Disini Belum Ada Dengan Nama Porpen Matewa Disini Ini Bisa Sebagai Masukan Kepada Adik-adik Yang tergabung Di dalam Kewirausahaan Tersebut Untuk Mendaftarkan Produk Tersebut Kedalam Departemen Perindustrian Sehingga Mendapatkan Sertifikasi Sehingga Akan Lebih Laku Di Pasaran Ini Mungkin Masukan Dari Kami Berikut Juga Kami Dapatkan Mahasiswa Yang tergabung Dari Tim Program Kreativitas Mahasiswa PKM Disini Juga Dari Fakultas Pertanian Mereka Memproduksi Suatu Minyak Yang Namanya Minyak Saca Akan Tetapi Disini Saya Lihat Yang Ada Di SNI Ini Ada Minyak Kacang Tanah Ya Mungkin Bisa Juga Dibikin Sebuah Referensi Ya Agar Bisa Lebih Bagus Lagi Atau Mungkin Memang Sudah Ada Dalam Label Yang Lainnya Sehingga Produk Tersebut Laku Di Pasaran Selanjutnya Ini Salah Satu Hasil Penelusuran Dari Produk Minyak Sebenarnya Sudah Banyak Sekali Baik Seperti Minyak Serai Minyak Makan Merah Minyak Aksiri Serai Wangi Dan Sebagainya Minyak Kelapa Akan Tetapi Tadi Yang Diproduksi Oleh Fakultas Pertanian Tadi Adalah Minyak Saca Ini Salah Satu Hasil Karya Ilmiah Yang Dihasilkan Oleh Bukan Salah Satunya Ada Beberapa Karya Ilmiah Yang Sudah Berada Dikilip Yang Berkaitan Dengan Standarisasi Yang Berkaitan Dengan Pupuk Organik Ada Kemungkinan Bahwa Mereka Yang Sebelumnya Ini Juga Menggunakan Referensi Yang Ada Di SNI Di Sini Karena Ada Beberapa Pupuk Organik Cair Ada Pupuk Kandang Ada Pupuk Organik Cair Pupuk Organik Padat Dan Sebagainya Ini Salah Satu Contoh Yang Bisa Juga Digunakan Sebagai Standarisasi Yang Memanfaatkan Dalam Bidang Standarisasi Pendidikan Yang Bisa Dimanfaatkan Dalam Hal Pendidikan Ini Salah Satu Atau Ada Beberapa Yang Berkaitan Dengan Pupuk Organik Padat Yang Ada Di SNI Di Sini Untuk Pupuk Organik Padat Ada Di SNI Nomor 7763 2018 Ini Pupuk Organik Padat Nanti Bisa Kita Lihat Di Dalam Portalnya SNI Untuk Membuka Di Dalamnya Itu Seperti Apa Seperti Ini Contohnya Ini Sudah Saya Contohkan Juga Sekalian Ada Beberapa Lembar Sebenarnya Ada Delapan Tapi Tidak Saya Contohkan Dengan Lebih Banyak Karena Masih Ada Pembahasan Yang Selanjutnya Disini Contoh Produk UMKM Yang Terbuat Dari Abon Daging Sapi Apabila Bapak Ibu Yang Dari Produsen Yang Membuat Produk Abon Daging Sapi Ini Bisa Bapak Ibu Gunakan Sebagai Referensi Disini Untuk Tadi Sudah Saya Sampaikan Disini Untuk Abon Daging Sapi Berada Pada SNI Nomor 3707 Nah Nah Disini Nanti Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Apa sih Manfaat Kita Apabila Kita Sudah Berlabelkan Dengan SNI Tadi Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Adalah Kita Akan Lebih Laku Lagi Di Dalam Pasaran Jadi Karena Disamping Bahwa Produk Daging Sapi Ini Sudah Ada Beberapa Nama Merek Misalnya Kita Akan Menjadi Daya Saing Kita Akan Menjadi Daya Saing Bagi Produsen Produsen Tertentu Yang Belum Berlabelkan SNI Ini Manfaatnya Nah Sekarang Penerapan SNI Dilakukan Dengan Cara Menerapkan Prasyaratan Dalam Dokumen SNI Berhadap Jasa Sistem Proses Atau Personal SNI Dapat Diterapkan Secara Sukarela Atau Diberlakukan Secara Wajib Melalui Regulasi Teknis Nah Di Dalam SNI Itu Nanti Ada Beberapa Menu Apabila Bapak Ibu Sudah Sampai Mau Mendaftarkan Untuk Mendapatkan Sertifikasi Nanti Akan Ada Prosedur Prosedur Yang Harus Dilalui Sebenarnya Ada Juga Dari Produsen Yang Mengatakan Bahwa Produk Saya Sudah Laku Di Pasaran Ngapain Harus Pakai SNI Segala Mungkin Semacam Itu Itu Tadi Seperti Yang Sudah Saya Sampaikan Akan Menjadi Daya Saing Apabila Kita Sudah Mempunyai Sertifikat SNI Disini Produk Apa Saja Yang Berlaku Wajib Harus Ber SNI Ini Bapak Ibu Bisa Melihat Disini HTTB Pestan Kementerian Ini Yang Ada Di Kementerian Perindustrian Ini Ada Di Kementerian Perindustrian Dan Juga Ada Informasi Lainnya Jadi Common Print SDM Menggunakan SNI Kita Masuk Di Portal SNI Corner Akan Bapak Ibu Jumpai Halaman Ini Halaman Registrasi Di Dalam Halaman Registrasi Disini Bapak Ibu Ini Hadirin Semuanya Menyiapkan Sebuah Email Nanti Agar Bisa Untuk Mengakses Yang Lebih Lanjut Disini Di Dalam Halaman Registrasi Bapak Ibu Klik Registrasi Bagi User Yang Belum Memiliki Akun Bagi Yang Sudah Nanti Langsung Masuk Saja Disini Untuk Form Registrasi Yang Bagi Yang Belum Pernah Disini Untuk Halaman Utama Portal SNI Corner Disini Nanti Bapak Ibu Jumpai Disini Disediakan Ada Beberapa Menu S.N.I. S.N.I. Regulasi Teknis Penilaian Kesesuaian Layanan PSN Perbustakaan PSN Dan Sebagainya Ini Yang Lebih Jelas Lagi Menu S.N.I. Di sini Bapak Ibu Dapat Mengakses Beberapa Submenu Seperti S.N.I. Daftar Koleksi Standar S.N.I. Untuk Baca S.N.I. Seperti Yang Sudah Saya Tampilkan Tadi Nanti Bapak Ibu Dapatkan Untuk Membaca E-Book Dokumen S.N.I. Di sini Ada Menu Beli S.N.I. Dan Standar Lain Ini Bagi Bapak Ibu Sebagai Produsen Yang Sudah Mempunyai Suatu Produk Tertentu Silahkan Untuk Menyiapkan Dokumen 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 Apabila Akan Memanfaatkan Menu Yang Berada Di Dalam Beli S.N.I. Dan Sebagainya Ini Ada Pengembangan S.N.I. Juga Ada Alor Proses Sertifikasi S.N.I. Penerapan S.N.I. Sebenarnya Untuk Pemanfaatan S.N.I. Corner Di sini Ini Bapak Ibu Tidak Harus Datang Langsung Di Dalam Ruang S.N.I. Yang Misalnya Di sini Di Perpustakaan UNS Itu Di Lantai Satu Utara Bapak Ibu Tidak Harus Datang Langsung Bapak Ibu Tinggal Buka S.N.I. Corner Atau Di bawah Portal S.N.I. Corner Itu Nanti Ada Panduan Tinggal Klik Saja Download Bapak Ibu Akan Bisa Mengakses Dengan Sendirinya Di Sini Saya Tadi Mengenakan Hal Ini Kepada Bapak Ibu Semuanya Karena Tadi Yang Sudah Saya Sampaikan Bahwa Karena Kebanyakan Mahasiswa Masih Belum Banyak Mengetahui Informasi Apa Saja Yang Berada Di S.N.I. Memang Karena Kebanyakan Mahasiswa Di Sini Masih Berkaitan Dengan Portal Atau Berkaitan Dengan Websitenya Yang Ada Di Perpustakaan Itu Sendiri Nah Di Sini Saya Contohkan Untuk Melihat Daftar S.N.I. Nanti Klik Submenu S.N.I. Untuk Membaca Dan Melihat Daftar S.N.I. Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Oh Disini Halaman S.N.I. Yang Disini Masih Error Yang Disini 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 Untuk Membaca Dokumen S.N.I. Bapak Ibu Klik Baca S.N.I. S.N.I. Dulu Disini S.N.I. Dulu Baru Baca S.N.I. Disini Nanti Akan Muncul Beberapa Dokumen S.N.I. Disini Bapak Ibu Nanti Memasukkan Email Dan Password Nanti Akan Muncul Akan Bisa Mengakses Baca S.N.I. Disini Panduan Membaca Dokumen S.N.I. Akses S.N.I. Daftar Akun Bapak Ibu Memasukkan Email Password Apa Password Ini Tidak Harus Sesuai Dengan Password Yang Bapak Gunakan Di Email Yang Biasa Digunakan Bisa Menggunakan Password Lain Dengan Kata Lain Dengan Menggunakan Email Yang Biasa Digunakan Ini Bisa Jadi Di dalam Halaman Login Klik Masuk Bagi user Yang Sudah Memiliki Akun Klik Daftar Akun Bagi user Yang Belum Mendaftar Selanjutnya Disini Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Baca SNI Klik Baca SNI Disini Nanti Bapak Ibu Semuanya Ini Akan Bisa Membaca Dokumen Apa Saja Yang Berkaitan Dengan Bapak Ibu Yang Inginkan Nanti Set Disini Bapak Ibu Tuliskan Disini Nanti Akan Muncul Seperti Yang Disini Dengan Contoh Disini Sistem Manajemen Motu Bapak Ibu Tinggal Ketikan Disini Nanti Akan Muncul Yang Berkaitan Dengan Sistem Manajemen Motu Pada Dasarnya Sama Dengan Website Kita Yang Ada Di Perpustakaan Nah Ini Dokumen Yang Di Dalamnya Tadi Apabila Ada Judulnya Tadi Apa Nanti Di Dalamnya Kita Buka Secara Detail Akan Kita Dapatkan Isian Daripada Buku Tersebut Baiklah Bapak Ibu Semuanya Dari Apa Yang Saya Sampaikan Tadi Saya Bisa Menggarisbawahi Bahwa Penjelasan Pemanfaat S&E Corner Dalam Dunia Pendidikan Dan Bisnis Kita Dapatkan Bahwa S&E Mempunyai Beberapa Manfaat Baik Bagi Produsen Konsumen Maupun Pemerintah Di Antaranya Adalah Bagi Produsen Dengan Adanya Nomor S&E Atau Sertifikasi Yang Dapatkan Dari BSN Dapat Diatikan Bahwa Produk Yang Dihasilkan Telah Berhasil Di Proses Secara Teliti Dari Mulai Bahan Baku Sampai Pembuatan Sudah Layak Dan Pasaran Nasional Dan Internasional Yang Kedua Bagi Konsumen Dengan Adanya Nomor S&E Atau Sertifikasi Dari BSN Dapat Menjamin Bahwa Produk Tersebut Berkualitas Dan Terjamin Keselamatan Dan Kesehatannya Karena Bebas Dari Bahan Baku Yang Berbahaya Ketiga Bagi Pemerintah Dengan Adanya Nomor S&E Atau Sertifikasi Dari BSN Dengan Terciptanya Produk Yang Sudah Berlabel S&E Akan Dapat Menumbuhkan Perekonomian Bagi Masyarakat Kenapa Saya Mengatakan Dapat Menumbuhkan Perekonomian Bagi Masyarakat Karena Apabila Produk Daripada Bapak Ibu Semuanya Ini Laku Di Pasaran Otomatis Dengan Sendirinya Kita Akan Dapatkan Finansia Yang Secara Lebih Nah Ini Manfaat Yang Kita Dapatkan Yang Dimaksudkan Dapat Menumbuhkan Perekonomian Kita Baik Di Bidang Pendidikan Maupun Di Bidang Bisnis Kalau Di Bidang Pendidikan Kita Akan Juga Mendapatkan Kelancaran Kita Di Dalam Menulis Dan Sebagainya Dan Yang Keempat Adanya Penjelasan Mengenai Pemanfaatan SNI Dengan Penggunaan Aplikasi Portal SNI Corner Dan Saya Kira Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Kepada Bapak Ibu Semuanya Semoga Bisa Dimanfaatkan Dan Bisa Bermanfaat Bagi Bapak Ibu Semuanya Dan Bermanfaat Bagi Saya Sendiri Saya Kira Apabila Ada Kurang Dan Lebihnya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Dan Juga Saya Mohon Masukan Atau Mohon Silahkan Apabila Yang Ada Yang Belum Jelas Bisa Ditanyakan Baik Terima kasih Kami Sampaikan Kepada Ibu Mas Riaton SOS MIP Sebagai Narasumber Yang Telah Menyampaikan Materi Dan Ilmunya Kepada Kita Semua Acara Selanjutnya Yaitu Akan Dibuka Sesi Diskusi Dan Tanya Jawab Kepada Peserta Webinar Dipersilahkan Jika Ada Yang Pertanya Bisa Melalui Rish Atau Kolom Chat Yang Nanti Akan Dijawab Oleh Ibu Narasumber Monggo Yang Mau Bertanya Waktu Kami Silahkan Oh Ya Ini Ada Yang Bertanya Bapak Bambang Bagaimana Cara Mendaftarkan Produk Agar Mendapatkan Lisensi SNI Monggo Ibu Mas Riatun Ya Terima kasih Pak Bambang Tadi Sudah Saya Sampaikan Ya Kita Mungkin Bisa Melihat Disini Ya Tadi Yang Di Ah Disini Mungkin Sebelumnya Kita Fahami Terlebih Dahulu Pak Bambang Bahwa SNI Disini Adalah Merupakan Dokumen Standar Teknis Yang Disusun Oleh Perwakilan Produsen Konsumen Dan Sebagainya Jadi Sebelum Mendaftarkan Produk Tersebut Bapak Ibu Harus Tergabung Terlebih Dahulu Di Dalam Komunitas Bapak Ibu Yang Sesuai Dengan Produk Yang Akan Dihasilkan Lantas Seperti Tadi Apabila Mau Mendaftarkan Produknya Kedalam BSN Katakanlah Disini Bapak Ibu Masuk Dulu Ya Masuk Dulu Di Portal SNI Ya Bu Ini Sambil Menuju Menunggu Saskrin Ini Ada Pertanyaan Selanjutnya Dari Mas Rizki Sovak Isna Ini Ada Dua Pertanyaan Yang Pertama Bagaimana Cara Pertustakan UNS Mempromosikan SNI Corner Yang Ada Disini Untuk Pertanyaan Kedua Bagaimana Pengelolaan Koleksi SNI Dokumen Majalah Flyer SNI Yang Ada Di Perpustakan UNS Monggo Silahkan Ibu Ya Terima Kasih Saya Jawab Yang Pertama Cara Mempromosikannya Selain Yang Pertama Kali Kita Lakukan Adalah Mengadakan Literasi Informasi Secara Seris Seperti Ini Ya Dan Ya Ini Nanti Yang Akan Di Upload Di Dalam Web UPD Perpustakaan Yang Pertama Jadi Kita Lakukan Literasi Informasi Secara Online Dan Yang Kedua Apabila Karena Memang Perpustakaan Koleksi Koleksi SNI Ini Berada Di Lantai Satu Utara Kebetulan Ini Bergabung Dengan Koleksi Buku-buku Kelas 300 Jadi Juga Banyak Mahasiswa Yang Hadir Di Sini Ya Kebetulan Kalau Misalnya Ada Mahasiswa Yang Menanyakan Bahwa Koleksi Ini Ada Dimana Disitu Kita Informasikan Satu Persatu Bahwa Koleksi SNI Corner Disini Adalah Bisa Dimanfaatkan Sebagai Blah-blah-blah Seperti Ini Untuk Yang Kedua Pengelolaan Dokumen-dokumen SNI Disini Sudah Ada Beberapa Yang Sudah Kita Masukkan Ke Websitenya Perpustakaan UNS Disini Akan Tetapi Karena Memang Kebanyakan Buku Atau Dokumen Yang Ada Di Outlet SNI Corner Disini Memang Sudah Ada Di Portal SNI Corner Jadi Kita Tidak Harus Semuanya Kita Masukkan Kedalam Websitenya UBT Perpust Jadi Kita Langsung Memberikan Informasi Portal SNI Corner Sendiri Jadi Mereka Agar Bisa Akses Sendiri Dari Rumah Jadi Tidak Harus Datang Langsung Tempat Kita Begitu Mas Rizky Oh ya Terima kasih Bu Mas Riatun Kemudian Ada Pak Trisio Haryono BSN Tidak Mengeluarkan Sertifikat SNI Kemudian Ada Pertanyaan Lagi Dari Bu Endang Dwi Apakah Bisa Download Secara Gratis Dokumen SNI Ini Yang kedua Dulu Untuk Dokumen SNI Di Bapak Ibu Tidak Bisa Mendownload Hanya Bisa Membaca Tapi Bisa Mengakses Dari Rumah Tadi Dengan Cara Registrasi Memasukkan Email Bapak Ibu Tadi Yang Pertama Apa Mas Yang Sebelumnya Sebelumnya Ada Dari Pak Trisno BSN Tidak Mengeluarkan Sertifikat SNI Begitu Berarti Memang Dari Departemen Perindustrian Maaf Dari Departemen Perindustrian Saya kira Itu Kita Pak Bambang Ini Bapak Ibu Ini Adalah Aplikasi Portalnya SNI Corner Jadi Bapak Ibu Apabila Sudah Masuk Di Portalnya SNI Corner Bapak Ibu Akan Bisa Membaca Dokumen Apa Saja Yang Ada Di Portalnya SNI Di Untuk Pertanyaan Pak Bambang Di sini Ada Tadi Yang Di Sampaikan Pada Slide Nomor Berapa ya Tadi Ada Masuk Saja Di Proses Alor Sertifikasi Nah Di sini Di sini Di Alor Proses Sertifikasi Yang Di bawah Nanti bisa Harus Kalau Untuk Masuk Di Pembelian Itu Harus Masuk Dulu Harus Masuk Dulu Mendaftar Di Dalam Produk Pembelian Di sini Akan Tetapi Kalau Belum Siap Produk Yang Akan Didaftarkan Biasanya Tidak Akan Bisa Membuka Untuk Alor Sertifikasi Ini Begitu Pak Bamba Ya Bu Mas Riatun Terima kasih Ya Terima kasih Bu Mas Riatun Mungkin Ada Pertanyaan Lagi Dari Peserta Webinar Bisa Melalui Kolom Chat Atau Rest Hand Kalau Mengen Bertanya Secara Langsung Bapak Ibu Mungkin Ada Masukan Mungkin Ada Kita Memang Sering Bersama Oh Ya Ini Bu Dari Pak Trisio Haryono Ya Dari Pak Trisio Etisio Haryono Sertifikat SNI Dikeluarkan Oleh Lembaga Sertifikasi Yang Diakreditasi KAN Yang kedua Mohon Dicek Pengertian SNI SNI Bukan Struktur Tetapi Standar Yang Ditetapkan BSN Ya Terima kasih Pak Haryono Ya Terima kasih Bapak Masukannya Semoga Bapak Ibu Peserta Webinar Yang Mau Menambahkan Atau Berdiskusi Masih Ada Waktu Untuk Bertanya Kepada Ibu Mas Riatun Terima kasih Terima kasih Oh ya Untuk link Presensi Bisa Dilihat Di kolom Chat Jangan Lupa Diisi Nama Lengkap Ada Ada pertanyaan Lagi Dari Bapak Ahmad Nur Camdi Bagaimana Tingkat Presentase Kunjungan Pemustaka Dan Pemanfaatan SNI Corner Di UPT Perpustakaan UNS Bu Monggo Bisa Dijawab Tadi Sudah Saya Sampaikan Di Awal Kenapa Saya Membuat Judul Yang Berkaitan Dengan Pemanfaatan Di Sini Hal Ini Dilatar Belakangi Karena Masih Adanya Kurang Kurangnya Dimanfaatkan Oleh Pemustaka Untuk Ruang SNI Di Sini Akan Tetapi Bukan Berarti Bahwa Di Sini Ini Kurang Tidak Dimanfaatkan Karena Memang Bisa Dimanfaatkan Secara Langsung Secara Online Di Rumah Untuk Tingkat Bermanfaatnya Di Sini Sudah Saya Sampaikan Tadi Rata-rata Masih Kurang Dimanfaatkan Bisa Jadi Kurang Dimanfaatkannya Karena Memang Mereka Di Dalam Kegiatan Belajarnya Ini Tidak Mengambil Bidang Standarisasi Bisa Atau Mungkin Memang Juga Bisa Memanfaatkan Secara Langsung Melalui Online Begitu Pak Nur Bapak Ahmad Nur Kamdi Mungkin Ada Pertanyaan Dari Peserta Yang Lain Mungkin Mungkin Cukup Ya Terima Kasih Bapak Ibu Atas Keikut Sertaannya Mudah-mudahan Bisa Dimanfaatkan Terima Kasih Terima Kasih Partifikasi Peserta Dan Narasumber Dalam Sesi Diskusi Dan Tanya Jawab Bapak Ibu Yang Berbahagia Demikian Rangkaian Acara Pada Pagi Hari Ini Akhirnya Kita Sudah Sampai Di Penghujung Acara Yaitu Penutup Acara Marilah Acara Pada Pagi Hari Ini Kita Tutup Dengan Bacaan Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Yirabil Alamin Dan Jangan Lupa Kunjungi Media Sosial Kami Ada Instagram Youtube TikTok Untuk Mendapatkan Informasi Tentang Perpustakaan UNS Dan Edisi Online Literasi Seris Selanjutnya Semua Media Sosial Kami Menggunakan Kata Kunci UNS Library Dan Sampai Jumpa Di Online Literasi Seris Edisi Selanjutnya Salam Literasi Terima Kasih Kami Sampaikan Kepala UPT Perpustakaan UNS Subkoordinator Subbagian Tata Usaha UPT Perpustakaan UNS Narasumber Panitia Dan Peserta Pelatihan Pada Pagi Hari Apabila Ada Kekurangan Dan Kesalahan Kami Selaku Pembawa Acara Kami Mohon Maaf Sebesar Sebesarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Sampai Sampai